Halo teman-teman, masih sering gagal bikin bolu? Cobain deh pakai resep ini Kali ini aku pakai metode olign one Dimana semua bahan tinggal dicampur aja kecuali margarin Dengan metode ini, bikin bolu jadi lebih praktis dan efisien juga anti gagal Yang mau tahu bahan dan cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai ya Langkah pertama, siapkan wadah lalu masukkan 5 butir telur ukuran sedang Pakai yang suhu ruang Lalu 100 gram gula pasir atau ini setara dengan 7 sendok makan 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, bisa diganti dengan ovalet atau TBM 1.4 sendok teh pasta vanila, bisa diganti dengan vanila bubuk 125 gram tepung terigu protein rendah atau setara dengan 12 sendok makan 15 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sendok makan munjung 15 gram tepung maizena atau ini setara dengan 1 sendok makan munjung 1.4 sendok teh garam Ini kita ayak dulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil Selanjutnya semua bahan ini akan kita mixer Kita mixer sampai adonainnya mengembang kental dan berjejak Gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu Lalu naikkan secara bertahap sampai ke kecepatan maksimal Untuk mixernya ini aku pakai professional hand mixer dari Idealife Yang memiliki 5 kecepatan berbeda dan fungsi turbo Terbuat dari bahan stainless steel, overheat protection melindungi dari panas Dayanya hanya 300 Watt serta nyaman di tangan saat digunakan Kira-kira seperti ini tekstur adonainya ini sudah mengembang kental dan berjejak Tandanya berjejak, bila kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Ini kita matikan dulu mixernya Lanjut kita masukkan 135 gram margarin yang sudah dilelehkan Ini kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah Asal tercampur rata saja Mixer sampai adonainya tercampur dengan rata Tidak perlu terlalu lama ya, cukup asal rata Ini aku lanjut aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata Tidak ada bahan yang mengendap di lapisan paling bawah Bisa gunakan teknik aduk balik seperti ini Selanjutnya mau aku ambil sebagian adonainya Ini kita ambil secukupnya saja karena hanya untuk motif Lalu tambahkan dengan pasta coklat Ini kita aduk rata Dan ini siap untuk kita gunakan Siapkan loyang tulban Di sini aku pakai yang ukurannya 22 cm Ini sudah aku oles dengan karlo Kemudian tuang sebagian adonan putihnya Lalu timpa dengan sebagian adonan coklatnya Tuang lagi sebagian adonan putihnya Kemudian ini ditimpa lagi dengan adonan coklatnya Terakhir sisa tuang adonan putihnya Atau juga bisa dituang adonan sesuai dengan selera teman-temannya Hentak-hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terpelangkap Kemudian ini aku mau bentuk motif secara acak dengan tusuk sate seperti ini Karena masih ada sisa sedikit adonan coklatnya Ini aku mau bentuk juga motif di atasnya Bentuk motif sesuai dengan selera Nah ini sudah siap untuk kita panggang Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama kurang lebih 15 menit Kemudian masukkan adonannya Panggang dengan suhu 180 derajat api atas bawah selama 50 menit atau sampai matang Untuk oven yang aku pakai ini Cayan profesional oven dari Idealife Dengan kapasitas 30 liter Api atas bawah bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Serta memiliki diamond cavity yang membuat suhu panas merata Nah kalau sudah matang kita keluarkan bolunya dari oven Langsung aja keluarkan bolu dari loyang Tunggu bolunya dingin baru potong-potong sesuai selera dan kebutuhan Untuk ide jualan bisa dikemas dengan plastik OPP seperti ini ya Dan ini dia bolu jadulnya udah jadi Teksturnya lembut, empuk dan gak bikin seret saat dimakan Beneran ini tuh enak banget Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video aku selanjutnya Dan selamat mencoba